Polak-balik ke Halim. Terus yang membantu aku adalah teman-teman relawan juga dari Junior Doctor Indonesia dengan Mas Dayat. Dia yang berangkat ke Papua. Dia menurunkan 5,6 ton. Itu semua isi APD. Nah, kalau haters yang satu, bagi Google Auditor, haters yang satu itu normal. Tapi pas zaman itu, banyak banget yang menganggapnya seperti, wah kau Panso, semua dibahas, tetebohet, tetebohet. Jadi mereka merenungi. Masih jaman Pinky Boy itu ya? Oh iya, parah itu. Harusnya ngalahin. Ini politik itu dalam artian... General. Kita tidak membahas kasus-kasus tertentu. Oh iya. Maksudnya punya influence. Iya, bagaimana kita berpengaruh terhadap 100 BPM. Mengejar, mengejar, punya opini. Mari ke Mama Dari. Coba... Iya. Kecewa sekali sama kau. Kenapa kecewa saya? Ah, kecewa sekali sama kau. Kenapa? Sedensu bagus, bijambore. Apa lagi? Kau sedensu bagus memang. Cuma kau lupa beberapa gerakan. Ya, gerakan-gerakan yang susah. Bukan susah itu karena kau mabuk. Tuh, oleh Fitna ya. Oleh Fitna memang brengsek memang orang ini. Mabuk dimana? Mabuk perjalanan tuh? Tidak ada. Itu kan ke lokal. Tidak, saya datang ada siang. Tidak mabuk. Anda sore, suruh kita latihan dance. Tidak ada mabuk-mabuk. Tapi kemana seru sekali jambore? Seru, seru, seru. Kita MC tapi kurang personil. Tahu Abdur, Tahu? Ah, tapi alhamdulillah. Dia sepupu anak. Dia punya anak sudah lahir. Anak perempuan dan sayang kasih nama. Sayang kasih nama itu. Tidak mungkin. Tanya dia. Tanya Abdur Arsyad. Makanya di grup saya bilang, Saya akan kasih tau ke semua orang. Saya yang kasih nama anak yang dia belanya terserang ke mama. Saya kira itu bercanda. Saya yang kasih nama. Dia cuma tambah Arsyad di belakang. Depan sama belakang. Depan nge... Iya. Ah, dia percaya tuh. Eh, bro. Saya yang kasih nama orang sebanyak. Tiga, tiga orang. Saya kasih nama. Kok sekarang boleh? Apa yang boleh saya kasih nama ya? He? Satu kali. Kau lihat saja. Tiga bulan pas dia mau urus aktenik akta kelahiran dia ganti. Tidak mungkin dia suka seumumkan ke keluarga apa baru masa. Sementara tau. Tidak bisa. Itu nama bagus sih, bagus. Bagus sekali nama itu. Sebagus apapun sesuatu ketika itu keluar dari mulutnya kau maka harus dipertimbangkan ke yang bagus. Bro, tapi lihat artinya. Jangan lihat ininya. Artinya memang bagus. Ih, saya pernakan-pernakan suka kasih nama sih. Mau bagus-bagus. Kok memang tau cara kasih nama orang? Tau. Apa ini? Kok imajinasikan atau apa tau? Hah? Kok imajinasikan atau apa? Kok pikirkan atau apa? Kok cari bagaimana caranya? Kok rangkai? Waktu itu Maroko masuk piala dunia. Sampai semifinal, saya pernakan satu lahir. Pas malam, saya kasih nama dia Roko. Saya kasih nama dia Roko. Hah? The Roko. Dia peran tolong. Mau. Masuk. Masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ampun, Dr. Tifta. Mari duduk, mari duduk. Sopat amin ya. Tidak baik. Sopat jauhannya. Mari duduk, mari duduk. Kenapa? Kenapa dok? Kenapa seng-seng gini pak? Tidak suka tentang kesederhanaan kami. Orang timur gak suka. Gak suka ya? Suka. Suka. Menghina, mau menghina rumah-rumah kami. Begini ya mas. Kami memang tertinggal ya. Tapi? Tapi kami memang lumayan. Enggak. Seng. Tapi lumayan, ada semen dikit. Bukan, tapi di depan tadi vibe-nya kayak disetunan ini tadi. Ya ini memang karena kru-kru juga memang orang-orang sana. Gitu lah. Di depan tuh kayak begitu maksudnya lo kok seng? Ini APMD. Ini APMD. Oh serius? Ini APMD? APMD. Ini UNPROG. Ini UNPROG. Ini ESTETENAS. Ini ESTETENAS. Sopat, tapi ini perubahannya gak? Kita kumpul alumni-alum di kampus-kampus indi. Itu yang sana yang duduk audio itu. Ini Taman Siswa. Oh jalan lah. Gak ajarnya mentara dong. Lalu di tangan siswa. Gak mau lah komentar anak-anak. Hah? Gak mau komentar anak-anak. Masih di Jogja misalnya. Testa ya. Hah? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Keluarkan dok yang waktu itu offer. Gak apa-apa. Gak ada. 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 Kamu menggirikan OP ini rasial ya kamu ya. Eh bukan rasial. Kok bisa ambil kesimpulan itu rasial? Gak tahu tadi. Gak ada. Gak ada. Gak ada loh Bang. Parah komad. Kali saya. Kisah na dong. Parah komad. Kenapa aku tidak ungkapkan? Ungkapkan dulu. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Gak ada menggirikan OP ini kamu. Apalah. Bercandaan-bercandaan. Bidah usah dibawa di on air. Iya. Padahalkan olan tidak paham konteksnya apa. Betul. Sahada itu kan saya cuman menonton yang di papara Sahaditu cuman nonton. Ada tawuran aja. Kau kan tadi konteksnya tanya itu. Tapi itu sebenarnya bukan tawuran sebenarnya itu. Apa itu ya? Lebih kepada uji nyali aja. Iseng, iseng. Dari kita enam-enam umur enam tahun begitu kan. Todo-todo di Serya maksual ya. Dia uzukur berapa. Dari umur-umur enam tahun dilakukan iseng begitu mas. Orang-kadang sama, итоге atau mas. Itu kan kenapa kita harus melihat perbedaan budaya gitu. � Eh. Kita tuh masih kecil-kecil kumpul-kumpul batu Banyak banget deh Buat apa nih? Kumpul-kumpul batu Buat apa nih? Ada orang lewat Hei, hei, seru banget ya Mereka juga kumpul Itu permainan yang menyenangkan Santai aja Santai aja Saya mau undang dari episode 1 Wah Mat, takut aku kalo main ke tempatmu Takut-takut, sampe sekarang Apa yang ditakutkan Mas Tirta? Bahasanya dangerous disini Bahasanya? Wah katanya Kemarin aja kamu keceplosan ngomongkap bubakan dari karya Ayo Kamu keceplosan ngomongkap bubakan jadi negara Jadi bermasalah itu Iya, bermasalah apa? Orang juga tau keceplosan Di depan ada pedera tadi Itu kan nih Mas, mas, mas Kalo masalah bendera jangan unggap di publik dong Betul Mas, mas Orang kata ini pak Bendera ini kan ga muncul Bendera kan ga muncul Bendera kan ga muncul disini Jangan sampe kita datang di perisad Kabupaten jadi negara itu Saya tuh bilang fak-fak Saya tuh bilang kabupaten jadi negara Keceplosan Itu bukan keceplosan Itu kan cita-cita Boleh? Bukan! Itu jadi masalah itu tadi Bukan! Boleh dong kalo kamu punya cita-cita Kau boleh berciita-cita apa saja Meskipun kamu orang timur Semangat dan kamu punya cita-cita Tidak harus selesai lempar ini Ada kritik Tidak ada cita-cita itu Ada notif Ada notif Apa itu? Hatred lumayan naik Dedekkan beneran Ini beneran dedekkan ini Biasa kalo duduk Bukan alat sadap Bukan alat sadap Ya Allah Entel apa ini? Bukan Entel ini tadi Tetak jantung akan naik Tadi ada notif Tetak jantung Tidak curiga ini Laporan sudah masuk satu kesana ini Ada bendera pak Bendera Tapi ini beneran kex production Kurang gitu Ini udah kesebar juga Yang itu Tapi siapa yang bikin ada bintangnya soalnya? Ya ada bintang sama Dacek Guavaranya Mana bintang? Iya lah itu ada bintang sama Dacek Guavaranya Mana bintang? Itu muka saya Di edit kayak Ceguevara waktu ini Foto waktu dimaling ini Tapi mirip Topinya juga topi waktu dimaling Itu bukan bintang Itu logo kex production Oh Soalnya ku bikin mirip-mirip Kuba tadi Ya ben Kemarin Ya ben Jambore Mau bendera Kuba Saya lari Saya lari Saya lari Kemarin dari kedua Ya ben Mau bendera Kuba Beneran Lari kritik Coba urusan gitu Baru suruh Kakak Pegang kakak Tidak ku pegang sendiri Biar saya lari Tapi tepuk tangan dulu Tidak dekat Untuk baksa yang tidak Wih Tapi Bang Ini Bang hari kita Mau kasih Tamu makanan apa ya? Ya kesukuan lah Masa cuma nasbaknya Aduh Bukan apa-apa ini Makanan kita Turis ya Bang Tidak tahu Maling Dia cuma malingnya makanan Kelaperan mungkin Kasian ya Makanya kita ikhlas aja Maling-maling kepepet sih Tapi tidak sih Memang karena disini yang mewah Coba makanan Anda mau Mau curi jagung musuk itu Itu jagung kering ya? Ya makanya Anda mau curi apa Walkman ini? Walkie Talkie Ini kan kelihatan elektroniknya banyak Rusak semua ini Mas Ini langkah nih sekarang Rusak Rusak Makanya yang Yang mahal cuma Makanan dan lampu ini Makanya kami juga nih Lagi berhemat sekali nih Eh tapi Coba aku lihat dulu Di online situ Siapa tau ada makanan-makanan Apakah yang tidak terlalu mahal Pesenin lah aku lah Kopi anget lah Oke Hucan ini soal di luar Sabernya? Tamu dimana-mana tuh Dikasih makan pertama Saya cek dulu Ditawarin dulu Mau minum Saya cari dulu eh Wah 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 Kok kenapa? Bisa nih kita beli makanan bang Untung saya sudah Langganan nih Grab Unlimited Jadi ini Bisa gratis ongkir Tiap pesan grab food Di ribuan resto favorit Bisa digabung pula Sama promo yang lain Hmm Jadi tidak perlu pusing abang Mau mikir Mau beli jaman apa Buat tamu ini Hahaha Eh Uh Ini bang Grab Unlimited Grab Unlimited Apa itu mat? Sudah abang Ini tuh Promonya tuh Tidak santai sekali Tidak santai banget Ada itu Yang tadi saya sebut Bisa dapat gratis ongkir Tiap pesan grab food kan? Wah Sudah begitu Ada juga Discon Sampai dengan 10 ribu tiap jalan Naik grab bike Dan juga Grab car Hah Nah, abang juga ini bisa dapat gratis 8 minggu kalau jadi pengguna baru. Hemat sekali kan? Hemat, hemat sekali itu. Wih, luar biasa nih. Eh, kok serius ini, Mat? Kok serius? Serius, serius, Mat. Serius, serius. 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 Oh, sebenarnya serius, serius. Nah, makanya nih, saya mau kasih tau juga. Buat teman-teman yang ingin berlaganan Grab Unlimited, caranya gampang banget. Kalian cukup buka aplikasi Grab kalian, kemudian klik Grab Unlimited. Setelah itu, klik lagi dapatkan gratis selama 8 minggu. Nah, habis itu kalian tinggal pilih metode pembayaran untuk berlaganan. Selesai. Gampang kan? Hah, gampang. Mat, kok pesan sekarang? Sepisan. Sepisan yang terbaik. Sepisan. Sampai, dokter. Tenang, Mas Tirta. Kita sekarang bisa pesat makanan minuman, Mas Tirta. Nah, sempesan dulu deh. Ini lagi. Lagi, lagi su... Sudah? Seret. Tauge goreng dua? Bukan. Apa tadi? Kopi anget hitam. Oke. Pakai gula gapapa aman. Kopi hitam ya? Eh, kopi hitam. Kopinya aja, hitamnya ambil dari kami aja. Tuh, gak, 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 gak. Naik lagi, naik lagi. Naik lagi. Kalau nimpalin, jatuhnya. Eh, sambil tunggu-tunggu pesan. Oke. Yang ada saja dulu. Gak ada apa-apa di sini. Ada air putih? Matang gak itu? Matang. Masak dulu, masa dulu. Ada api kok. Ini aja kita masakin di tempat begini ya. Matang, Bang. Masak matang sih itu? Ya Allah. Ini vibe-nya bener-bener diseturan, Pak. Kayak di Jogja, nih. Kalau ini, kok bilang, tidak ada apa-apa. Berkoin kopi sendiri. Ini siapu kopi dari dua hari lalu, Bang. Tadi kan gak ada si kopi hitamnya di sini. Saya cuma tahu es batu ini, ini dua hari lalu. Bukan tuku itu, ya? Bukan. Bukan, Pak. Ini kok perecek sendiri. Dengar, saya boleh tanya-tanya sedikit, ya? Boleh, boleh. Sampain itu kenapa sangat vokal sekali di Twitter? Kok pertanyaannya langsung to the point gitu, Bang? Ya, daripada kita putar-putar, kan kita penasaran. Saya penasaran satu hal itu, kayak, Wah, dokter Tirita ini. Nandan dari dulu, ya? Iya, benar. Dari dulu, kenapa? Karena Twitter atau X itu tempat aku bisa jadi... Misu-wisu? Bukan. Menjadi diri sendiri saja. Bisa interaktif sama orang tanpa harus tahu muka. Gitu. Sosmet yang paling utama, dokter Tirita apa? Urutan yang paling utama. Urutan. Urutan. Dari duitnya apa? Dari interaksinya? Dari... Dua-duanya. Kesenangan. 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 Dari... Kesenangan, ya? Kesenangan, ya? Ya, passion. Kalau passion tetap yang pertama kali itu, Twitter. Twitter. Karena bisa interaksi sama orang. Kita nggak tahu tuh siapa, akun mana, nggak peduli juga tuh mau anonimu. Pedulinya opini-nya aja, ya? Opini-nya aja. Oke. Asik aja. Dan... Malah Twitter tuh ya nggak bisa dikonversi jadi uang. Ya mungkin kita jual satu tweet, 20 juta tuh mustahil, sulit banget. Bisa, Pak. Kok bisa? Tapi tunggu-tunggu momen-momen tertentu. Apa contohnya? Tunggu-tunggu momen-momen tertentu. Apa contohnya? Bisa ya? Oh, bisa ya? Oh, dia pernah kemarin yang Pilipers kemarin? Saya pernah. Pilipers kemarin? Saya pernah nolak. Aku nggak pernah ditawarin gitu. Tolak. Beneran nggak pernah. Dia ambil. Saya tolak. Nggak pernah, Bu. Ini contohnya ambil. Kalau endorse-endorse kayak kelp bola, kayak contoh bola, kayak contoh ada video, nah kayak gitu-gitu pernah nolak. Tapi endingnya pun, goal-nya pasti di medsos lain. Aku biasa arahin ke Instagram sama TikTok, jadi kalau buat opini tuh paling enak Twitter. Kalau buat nyari duit, itu Instagram, Youtube, sama TikTok. Paling enak. TikTok apa aktif? TikTok aktif. Jualan sepatu aku di sana. Kalau TikTok tuh emang paling gampang untuk jualan ya, Mas? Jualan sepatu, enak. Nah, kayaknya ini ya, kalau untuk basing-basingan itu, Sebelum eranya video, marak itu yang YouTube, atau TikTok, atau Instagram, Twitter itu kan era-era 2013, 2014, 2015 itu kan berharga itu satu tweet itu. Gara-gara kan aku main tweetnya dari 2003, eh 2010, itu pas zamannya Pocong, Pena Kelipu, Radin, sama Alit, sama Radit, sama Mas Alit. Selebtweet kan dulu disebutnya itu. Selebtweet, dan itu... Berbayar itu juga, Mas, sempat. Oh iya, itu berbayar? Oh, sempat berbayar. Saya dulu tuh sempat menerima job-job kayak misalnya, Ada yang mau promo biskuit, ada yang mau promo... Soalnya kalau Twitter... Karena itu masa-masa paling ramenya di tahun-tahun itu, Twitter itu. Karena saat itu tuh miranya, kan gak ada recap lag-nya berapa. Gak kayak Instagram, Insight, keluar berapa. Jadi ya cuma buat opini doang. Dan paling interaktif tuh, karena gak bisa, apa namanya, bisa adu opini aja. Ya masih RT, Kak. Masih RT. Masih RT. Terus pakainya TweetDeck. Oh iya. Pakain TweetDeck. Enaknya tuh karena kita bisa interaksi sama orang, dan akhirnya kenal orang baru. Ada beberapa panel aku kenal dari Twitter. Kayak ada Farhan, Avenir, ya kan. Terus ada beberapa pelatih kebugaran, itu aku kenal dari Twitter semua. Masih ingat, Bapak ini, 2013 teribut, Indonesia Timur itu bagaimana? Twitter tuh, rame tuh dua hari atau tiga hari. Nah itu menariknya Twitter menurutku, karena di situ kita bisa selalu dapet Insight. Selama di situ masuk ke Indonesia Timur, dapet Insight. Kita bisa dapet Insight baru, dan ngasih Insight kepada orang-orang. Dan yang ngebuat aku berubah dari ngegas alay yang warnanya pink gitu rambutnya, itu anak-anak Twitter. Kenapa? Wah, misalnya gini, kalau misalkan kita tuh di Instagram atau di TikTok, Orang itu kan buat konten ya, yang komen rata-rata adalah dominasi, orang yang respect sama konten kita. Entah konten kita benar atau enggak. Jadi kita bias dong bahwa, wah kita bagus nih kontennya. Di Twitter itu orang no filter. Nah kalau haters yang satu, bagi Google di Twitter, haters yang satu itu normal. Tapi pas zaman itu, banyak banget yang anggapnya kayak, wah kau panso, semua dibahas, tetebo, tetebo, ngek. Jadi orang-orang merenungi, merenungi. Masih jaman Pinky Boy itu ya? Oh iya, parah itu. Itu aku juga bingung, orang-orang bisa gitu ya. Pas kita alay itu, maka kita enggak akan sadar kita alay. Sadarnya itu karena disadarin orang lain. Justru Twitter yang menyadarkan itu. Twitter, karena mulai banyak yang, awalnya kalau cuma replay-replay mention kan enggak apa-apa kan. Ada yang sampai DM, ngasih saran, blablabla. Terus habis itu, aktivitas gue sejarah-jauh itu yang Jogja, Jakarta. Yang aku ceritain dulu di podcast Lawasmu. Terus balik, yaudah mulai berubah. Mulai berubah, terus ternyata orang lebih suka. Oh ternyata orang tuh suka segmentasiku hanya membahas bola, kesehatan, sama bisnis. Yang santai-santai kan? Yang menjangkau semua lah istilahnya. Enggak bisa dibilang santai, tetap serius, tapi hanya tiga topik itu. Aku enggak bisa membahas di luar topik lain karena di luar tupoksi atau di luar kemampuannya. Enggak bahas sepatu. Sepatu, karena aku jualan sepatu 15 tahun. Iya, makanya bisa bahas sepatu juga kan? Bisa bahas sepatu, enak. Tapi masuknya di bisnis. Bisnis, iya. Tapi karena menurutku memang sosmed ini punya ciri khasnya masing-masing. Betul, setuju aku. Kayak misalnya Instagram itu kecenderungannya apa yang bisa kita lakukan di sini, TikTok kecenderungannya apa, Twitter kecenderungannya apa. Jadi justru kita itu, saya itu sempat kayak, kan sudah punya kebiasaan berbagi insight di Twitter kan. Nah, kadang-kadang, ah coba berbagi insight di TikTok, enggak jalan. Enggak peduli orang, enggak peduli. TikTok udah jadi sarang apa, enggak tahu. Pokoknya yang pernah itu ada satu topik kesehatan, temanya sama. Temanya itu mengenai masuk angin. Definasi masuk angin. Kalau di Twitter, kita jelasin itu ada yang tanya, sumbermu dari mana? Berani itu tanya gitu. Ilmiah, ya. Oke, terangin jurnalnya, blablabla. Di TikTok, itu enggak perlu kasih sumber, yang penting inti kita, video kita bakal ditonton itu di 10 detik pertama. Beneran. 10 detik pertama, videomu enggak dianggap menarik, kamu akan di-skip. Itu yang terjadi. Dan aku punya risetnya di TikTokku, rata-rata orang mantengin TikTokku itu adalah 80% netizen, follower TikTok itu, hanya tahan 4 detik di videomu. Jadi selama 4 detik videomu enggak menarik, itu pasti di-skip. Langsung tuh. Itu sarana satu-satunya yang mungkin centang birunya sampai kubayar itu biar enggak nama Tiltacipeng ini enggak bisa dipakai orang lagi. Ya udah biar aku aja gitu. Dan aku disarap, sulit menjual itunya, sulit banget. Biasanya kalau ada jualan, aku convert dulu ke situ. Terus aku juga bisa mendata customer yang komplain. Gitu. Karena ini, customer susan care itu kan, aku kan jasa susan care. Terus aku juga ngurusi klinik kesehatan. Ada berapa waktu itu sekarang, Pak? 60-an. 60-an. Saya juga sempat buka susan care itu. Apa? Timur Jaya? Timur Jaya. Di mana? Di kawasan dulu ya? Di kawasan dulu. Tapi itu, awal-awal lumayan. Enggak bisa ngurusnya ya? Enggak bisa ngurusnya. Karena waktu itu kan ngebantu teman aja. Dia bikin usaha cuci sepatu. Terus kayak, dia punya kemampuan gitu. Bikin, oh yaudah coba aja kita di sosmed. Lumayan, lumayan. Waktu itu langganannya berapa banyak. 60 outlet tersebar di berapa kota? 20-an. Saya runtuh tuh gara-gara itu. Covid. Oh, gara-gara itu ya? Gara-gara Covid. Awal-awal Covid itu kan orang kerja apa segala macam, kan susah kayaknya ngurusin sepatu yang pasarnya kami ya. Pasarnya kami gitu. Jadi rame-rame aja itu. Ada aja itu tiap bulan maksudnya, maksudnya gitu. Pas Covid, kayak orang nggak ke kantor dan lain sebagainya itu. Nah, pas Covid itu uniknya kenapa aku... Kenapa itu? Kenapa survive? Karena tokoko yang di Jakarta tuh close semua. Makanya kok keluar-keluar. Tokoko yang di Jakarta close. Tapi justru tokoko yang di luar Jawa tuh buka-buka aja. Tapi Jakarta close kan waktu itu ya? Close semua. Gak ada orang yang uji sepatu kan? Tutup empat malah. Jadi dari 12 yang di Jakarta, remuk, down-down empat, hancur. Tapi begitu kita tuh misalkan ke daerah Jawa Tengah, daerah Jawa Timur, atau bahkan saat itu ke daerah Makassar, toko aku buka-buka aja. Maka dari situ tuh kan aku ngertik terus kan. Bahwa ya memang saat itu ketat. Saat itu kenapa keluar-keluar? Karena aku ngerasa yang ketat itu hanya di Jakarta doang. Karena kalau kita keluar Jawa saat itu kayak toko bisa baik-baik aja. Baik-baik aja. Itu yang kalau flashback ya. Kalau aku flashback. Jadi saat itu kan gak mungkin kita... Saat itu kan aku pernah buat, aku ngomong, Covid masa ada di Jakarta doang sih? Harusnya kita cuma punya dua pilihan. Mau PSBB-nya seluruh Indonesia, atau PSBB-nya gak usah ada sama sekali. Karena gak mungkin PSBB ketat di Jakarta doang. Kau keluar pada waktu itu tokoku tuh yang di luar itu gak ada kebijakan pembatasan yang ada gitu. Beda banget begitu masuk Jakarta di cek surat apalah. Nah itu down tuh. Nah ternyata gara-gara pandemi kan punya teknologi baru kayak delivery. Aku saat itu gak ada delivery. Dan pembayaran cash semua. Nah gara-gara pandemi kita terpaksa ngikutinya di Jakarta. Di Jakarta sekarang cashless semua gara-gara itu. Habit. Terus punya dua opsi bisa ke toko atau delivery. Nah tugasnya Twitter tuh adalah ternyata banyak orang komplain itu kalau customer tuh di Twitter. Dan komplainnya itu komplain natural kan? Natural. Komplain natural. Jadi akhirnya kan sebagai seorang CEO, bagiku CEO atau owner itu adalah bukan pacangan ya. CEO beneran kalau aku pebisnis nih. Ya yang turun kerja langsung. Itu adalah yang jadi CS. Either kamu jadi CS, atau kamu memang bisa nyuci sepatu. Ah itu yang saya tidak mampu itu. Ya jadi. Saya tidak jadi CS. Jadi aku ngamati. CEO itu bukan micromanage. Tapi kita mau mantau jalannya. Karena aku sukanya di CS. Karena aku yang lain dari awal. Kalau sampai customer tuh rela ngabisin waktunya nge-bloop di medsos. Berarti ada yang salah sama tokoku. Jadi aku lebih jadi SPV CS saat itu. Nah itu CEO beneran. Aku mikir ya. Jadi aku gunain Twitter tuh. Wah ini ada yang komplain. Empat kali aku mendetekkan komplain dan memang parah. Empat kali doang? Empat kali. Empat kali doang tuh udah parah banget loh. Empat kali itu gede banget loh. Empat kali itu gede banget loh. Tapi sebenarnya. Sus and Care itu juga. Ini kan. Cukup beresiko kan menurutku. Cukup. Karena orang nggak nyuci sepatu sembarangan loh kalau di itu. Aku tuh kadang-kadang. Temanku ngambil gitu kayak. Wah deg-degan saya tuh kayak. Wah ini sepatu yang hal nih. Betul. Makanya. Dari situ kita baru tahu empat komplainnya terlalu besar. Jadi. Hal situ lah aku menganggap. Kayak kita tuh bisa ngemong mewakili brandku tuh kayak apa. Gitu. Kecuali kita cuma dipajang doang nih. Nggak peduli customer mau komplain. Tapi dengan Twitter tuh kita tahu masukan. Oh. Paling sering tuh gini. Banyak yang komplain sus and Care di area satu kota nih. Satu cabang. Itu cucinya lebih dari tujuh hari. Itu aku tahu dari Twitter. Yaudah. Berlangsung terus. Padahal aku udah ngelaksesin SOP. Tapi faktanya customer tentu komplain ya robak total. Tapi dok. Apa jiwa bisnis anda ini dari mana sih sebenarnya? Dari zaman kuliah? Dari zaman kuliah. Bapak ibuku tuh karyawan bang. Perbankan biasa. Oke. Apa berarti warisan genetik? Karena. Oh iya dari. Karena ini memang. Ibu ku perbankan. Gak ada yang dagang dari keluarga ku. Emang ini takut. Maksudnya. Bener-bener. Ya kayak tadi. Turun langsung. Saya tuh merasa. Satu hal yang saya tidak ada jual bisnis. Saya tidak ada jual bisnis. Saya tidak ada jual bisnis. Serius. Saya tidak ada pak. Saya tuh merasa-merasa. Merasa kayaknya saya gak ada jual bisnis. Sama Tuhan gitu. Jual film? Produser saya angkat tangan bos. Tidak mampu saya jadi produser. Makanya kenapa? Kita bertiga. Gabung dengan Padang Pres Teguh. Untuk bikin titik kumpul. Satu orang jiwa. Kami dulu bikin bertiga sendiri. Mohamadiri. Saya, Abdul Rarsa, sama dia. Sama teman-teman timur yang lain. Kita bikin tim. Bikin milanesian pictures. Tidak sampai satu tahun? Tidak sampai satu tahun. 6 bulan. 6 bulan kayaknya. Cuma 12 konten lah. Gak buat. Bukan gak buat. Kita dalam jiwa marketing. Masih belajar. Jadi kalian jiwa kreatifnya tapi ada kan? Iya. Itu doang. Tapi jiwa manajemennya gak ada kan? Betul. Itu cari orang yang bisa manajemen. Memang, memang. Kita mau bikin, apa? Waru. Ya. Kita mau bikin waru. Saya gak nyambut. Saya sama Abdul dari awal kayak. Kalian lapat sih. Kita ikut. Pokoknya kalian putuskan di dalam. Saya sama Abdul gitu. Di film juga saya merasanya seperti itu. Saya tuh kalau main oke. Kalau nulis mungkin masih mau lah. Tapi kalau sudah sampai di jajaran produser. Kemarin saya nemanin kok Ernest ini kan. Untuk film KK Bos. Terus ngurus segala macamnya gitu. Bukan saya yang ngurus. Dia yang ngurus tapi dia bawa saya. Supaya saya bisa ngeliat tuh. Pusing. Pusing saya. Pusing saya bilang kayak. Dan itu dia. Saya tuh hanya ikut di grupnya KK Bos. Ini kok Ernest. Dalam satu momen. Dia urus empat film sekalian gitu. Kayak. Gila saya tidak mampu sih. Itu manajemen. Nah. Aku ada. Memang talent manajemennya mungkin dari. Bapak ibu. Kan bapak mampu kan. Perbankan. Jadi ngajari keuangan udah ada di SD. Manajerialnya ada. Aku diajak ke kantor bapak kudus. Privilegeku disitu. Karena aku ngomong gak dari nol. Privilegeku tuh belajar manajemen dari bapak. Kita kayaknya kurang disitu deh. Kita disana kan ya sudah. Uang. Pergi sekolah ini. Mikir. Terus aku dagang itu. Tengok gue dari sini. Terserah kau atau apa. Betul. Dan aku kenapa kok turun langsung. Karena dari 2009. Karirku bukan dari cuci sepatu. Ngisi waktu luangku itu main kaskus. Fufu Fafa. Ya. Fufu Fafa tuh 2014. Oh. Itu akun apa? Bukan aku. Aku namanya sekuan. S-C-H-W-A-N-N. Cendol saya 3 saat itu. Saya pengumpul cendol dari 2000. Jadi kalo di kaskus ada cendol ada bata. Ada bata. Kalo bagus. Kalo bagus kau dikasih cendol. Tapi ada kolektor bata juga. Kolektor bata memang merah-merah itu. Nah. Komennya itu adalah. Kamu harus ngebuat thread. Ngebuat thread gitu. Biar jadi threading topic. Eh, threading thread. TT gitu. Atau. Kita komen-komen yang bukan spam. Bukan pertama. Kedua gitu. Bukan. Nanti semakin banyak komennya. Nanti cendolnya tambah banyak. Kecuali kita dikasih yang. Sudah kaskus GX. Dan gankawan gitu. Nah. Saat itu. Karena sering ngumpul di forum. Ketemulah sama temen komunitas musik. Suka Blink. Blink. 182. Yoi. Blink itu. Ternyata Blink itu. Personelnya masing-masing punya. Barang. Mark Hoppus. Itu punya. Atikus. Si Travis punya. FSAS. Si Tom Dilong. Dia punya Macbeth. Koleksi lagu. Ketemu. Sepatu Macbeth. Yang senalnya saya beli 40 ribu. Iya. 40 ribu di OB. Di OB kak. Di OB. Dan dia pernah kasih bangga sama orang. Terus dia jual. Saya jual lagi. Terus saya. Muhammad Macbeth. Aduh Macbeth ini. Saya beli priori. 40 ribu. Jogja murah sekali. Mereka percaya dong. Memang Jogja tempat barang-barang yang murah sekali. Tapi pas teori dong. Dia beli lagi berapa ya? 200 ribu. 200 ribu. Kok sebenarnya ada jual bisnis? Kalau ada jual bisnis kau. Berarti bisa dong. Tidak. Kalau saya. Tidak. Itu lebih keibah. Karena. Karena saya rasa. Dia itu. Blink banget. Dan dia itu. Lebih. Pengen sepatu ini. Tidak. Pengen apa? Sandal ini. Tapi menurut saya itu. Antara dua. Antara jual bisnis atau jual tipu. Kayaknya kok jual tipu. Kayaknya kok jual tipu sih. Saya juga sama. Bisnis itu bukan tipu. Kok kayaknya jual tipu deh. Saya itu tiga tahun masih percaya. Itu sandal ori ya. Saya juga tidak tahu kalau itu. Ini saya tidak bisa bedakan dengan orang ori. Tapi kan kau sudah kasih ke orang. Berarti kau ikut menipu dia dong. Iya. Iya saya kasih ke orang. Berarti kau tutup toko nya menipu. Ini ori. Aku bilangin owner nya. Tadi bapak. Enggak ya. Buang apa namanya respect. Nah saat itu akhirnya di kaskus. Kenal banyak orang. Jualan di FJB. Cepat banget skip-skipnya ya. Sobat tidak dibahas. Iya. Bapak ini jago. Jago foto. Kau gak kemana-mana. Sama menjaga di tim penanganan covid. Hei. 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 Jangan bahas-bahas tim penanganan covid itu. Kenapa? Wah malah saya gara-gara itu. Kenapa? Saya dulu telepon-teleponan sama Mas Tirta loh. Gara-gara itu miskom. Iya gara-gara kena kan dia di. Miskom saya kena saya lagi itu. Besarnya aku yang ini. Yang melurusin. Yang melurusin. Orang saya pertama. Itu covid jalan tiga hari saya sama istrinya. Saya itu pergi ke situ. Kok dipanggil ya? Bukan dipanggil datang. Jadi saya kontak. Teman saya kontak teman. Ini mau jadi ini. Lock down kan waktu itu. Iya jadi. Ini gini gini. Yaudah apa yang kita bisa bantu nih. Karena aku pikir waktu itu. Wah ini pasti repot nih. Kesana lah. Zaman-zaman dulu kan kita masih semangat lah. Untuk melakukan sesuatu gitu. Kesana. Udah diterima. Terus. Ngobrol-ngobrol. Disuruh hubungi ini, ini, ini. Kesana kita ya? Hah? Repot. Terus gak jelas gitu kayak. Aduh gak jelas. Gimana sih ini siapa yang PIC nya ini. Tanggung jawabnya apa gitu. Iya betul. Terus akhirnya balik. Habis itu. Minggu depan kontak-kontakan lagi tuh. Saya lanjutkan lah ke Stand Up Indo kan. Betul. Eh bro kita bantuin yuk. Iya betul. Sosialisasinya untuk Covid. Gini 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 gini. Betul betul betul. Sudah. Saya sudah sosialisasikan ke Ajis. Ajis sudah oke. Lempar kesana lagi kan. Ya kita tunggu. Tinggal tunggu dong. Kan gak mungkin kita yang. Terus gak dikabarin kan. Terus gak dikabarin berbulan-bulan. Iya kan. Tiba-tiba datang ke Mas Tirta. Wah itu gak jelas tuh. Mereka recruiting tuh gini. Lah kok bisa gue yang gak jelas. Orang gue itu bukan lagi dipanggil. Gue itu sambut bot. Maksud gitu. Aku itu sudah sambut bola. Sambut bola udah data. Kalau diinget-inget udah. Dah dikelasin dah. Cukup. Sampai nombok banyak. Wah nombok pak. Nombok. Nombok APD yang jelas. APD? Iya. Buat teman-temanku kan. Aku tuh nyumbang. Tapi prestasiku masih kuingat. Dari kita bisa bantuin. Karena aku ingat banget. Itu dari kita bisa. Sampai ada kemarin ketemu lari-lari. Ada tuh ketemu orang Halim Perdana Kusuma. Masih ngomong. Namanya Halim Perdana Kusuma? Bukan. Kerja di sana. Orang-orang di bandara. Kari AU. Dia bilang. Dokter. Saya masih ingat loh. Dokter tercatat sebagai orang sipil yang ngirim bantuan ke Papua itu 6 ton. Oh saya ingat. APD. 6 ton. Waktu itu mau wawancara waktu itu. Masih hobi. Semua APD itu harus dicari. Wah itu aku kejemahan manusia. Ini harus orang tahu ya. Bayangkan dah orang butuh. Temanku butuh APD. Speknya kan banyak. Udah tahu kan ini buat donasi ya. Kita udah bilang buat timur kan. Buat timur atau buat utara. Pokoknya luar Jawa yang susah lah. Kanan. APD naik 3 kali pak. Harganya? Gak ada urusan. Gak ada urusan mereka. Ya kalau dokter mau harganya 2 juta. Wah anjing. APD spoon bone 2 juta. Itu saat itu tuh. Aku masih ingat banget masker 3M nih. Alah masker 3M zaman sekarang gak ada harganya kan. 3M yang kayak gini. 450 bro itu biji. Itu masih aku ingat itu. Itu aku ngomong sama kita bisa. Duh para broker segini gimana. Ya udah dok namanya orang butuh. Dan itu 400 dibuang gitu aja. Terus abis itu kan. Ya itulah aku mikirnya. Ya tahu lah ada demand market. Dimana demand saat itu naik. Cuman saat itu memang gak peduli orang itu. Mau tuh buat donasi mau apa. Harga APD. Nah disitu aku mikir. Wah anjing memang. Tabiat manusia. Tabiat manusia. Nah saat itu. Belum belajar mengenai public speaking kan. Emosi ini lampiasi. Ke Instagram live. Keluar-keluar. Karena frustasi yang APD itu. Itu beneran. Terus dibilang. Kau dapet uang anjing. Toko ku tukut belapan. Yang bang remuk pertama kali itu. Semua area Jakarta. Yang paling parah. Toko ku yang ditebut. Apes itu. Jadi satu komplek itu ada aku. Ada mischief. Terus ada distro no in. Ada distro-distro kan. Ditutup. Kita udah bilang. Kita gak ngelain kastelnya. Kita dibeli di tutup. Lalu kita makan dari mana. Nah itu yang bikin repot. Gak ada solusi apapun saat itu. Tapi lah itu dinamika ya. Maksudnya memang momen-momen pada saat itu. Itu momen gila itu. Mengubah banyak hal gitu. Hotel apa? Media. Itu kan markasnya teman-teman. Dan itu memang betul. Saat itu tuh. Orang kan taunya. Kenapa keluar-keluar? Karena manajemen stress ku buruk. Anger manajemennya buruk. Jadi. Sudah kena stress. Terus tuku tutup. APD mahal banget. Frustasi sama orang. Terus habis coba itu. Kencang. Kencang banget sih. Lampiasin kan. Itu belum warna raga. Belum warna raga. Warna rambut. Iya. Belum warna rambut. Jadi. Leganya keluar-keluar. Begitu keluar-keluar. Keupdate. Ditinggal tidur kan. Ditinggal tidur kan. Balim pancing 17 M views. Wah. Chaos tuh. Panggil disana sini. Wah ini baru bersuara. Tolol. Udah bingung. Posisi bingung nih. Wah ini mau dilanjut viral. Atau mau aku silent aja. Eh kecanduan viral. Terus. Ngomong aneh-aneh terus. Di twitter jadi masalah. Nah di twitter jadi masalah. Nah di twitter jadi masalah. Karena awalnya. Bungerang. Bungerang dong. Wah anjing chaos. Bungerang. Karena mulai membahas semua hal. Cuman satu hal yang aku inget tuh. Aku inget banget. Aku ngirip tuh sampe pokoknya 4 mobil box. Ke. Bolak balik ke Halim. Terus yang bantuin aku mas. Teman-teman relawan juga. Dari junior dafter Indonesia sama mas Dayat. Dia yang berangkat ke Papua. Nurunin 5,6 ton. Beran 5,6 ton. Itu semua isi APD. Nah. Terus ada beli APD lagi kan. Nah ya itu. Pas sudah tahu. Wah Dr. Tirta butuh. Orang itu ngasih. Ngasih ke aku. Harganya nggak masuk akal. Yang Pak Pejaya Cenderi itu apa ya? Ya itu. Karena. APD Spoonbone itu buat relawan. Yang nggak menyegang pasien. Yang buat. Cuman apa namanya. Bawa alat. Iya. Karena itu yang paling murah. Masker logistik. Yang harus-ngurus logistik. Iya. Itu yang paling murah. Jadi kalau di Wismatlin itu. Mereka selalu kan minta tiap hari. Tapi kan relawan dibagi tiga. Ketemu pasien. Yang megang alat. Atau yang memang paling aman. Yang cuma megang makanan. Yang paling aman itu dapat Spoonbone. Saat itu udah benar-benar nggak ada. Semua udah mikirnya uang itu. Kita chaos ya. Chaos itu. Itu sesuatu yang nggak akan aku lupain. Orang nggak akan peduli. Ya tapi benar-benar nggak balik lagi sih. Jangan, jangan. Lo main Kipok ini. Tidak se infeksius. Tapi. Tapi kurasa itu juga memang cobaan pertamanya negaranya kita kan. Melawan hal seperti itu. Itu pertama kali negara kita. Kita sebagai sebuah negara itu. Melawan sebuah pandemi kayaknya deh. Itu pertama kali secara serius. Kita kan pandemi pertama itu tahun. Tahun. 1320-an. Woy! Woy. Kau punya kaget. Kau buat masalah ya? Di kedua polisi kan? Bukan. Pendirian tadi. Ini pesanan Bapak loh ini. Astagfirullah. Kau punya kaget biasa aja. Tidak usah kayak kaget liat Grab Unlimited. Masuk! Ini pesanan. Oh betul. Oh ya benar. Pesanan atas nama Muhammad Al-Kadu. Betul. Makasih pesanannya ya. Iya. Masnya kalau mau pesen lagi nanti bisa masih dapet gratis ongkir lagi. Wah! Kau rena juga sampaian. Wah. Kok enak kan ya? Wah! 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 Mau pesan kita langsung panggil ya. Grab Unlimited ya? Siap. Terima kasih pesan kopi. Terima kasih. Terima kasih. Makasih apa ya? Wah luar biasa sekali. Maaf. Tadi saya salah pesan. Saya pesannya kopi dingin. Kopi tuku? Iya. Anda kan pesannya hangat kan? Kopi hangat. Kopi hangat. Saya pesan kopi dingin. Gapapa. Takutlah. Karena pembahasan kita pasti akan panas. Ya. Akan panas. Dia sangat mengenal Mas Tirta. Betul. Kita akan masuk ke resafel kabinet. Weee. Eee. Pertempuran antara IDI dan Kementerian Kesehatan. Alah. 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 Tidak. Tadi saya dikabarin. Lagi gak ada yang ini. Anyway. Saya lagi boleh tanya ya. Boleh. Tadi kan kita sudah bahas. Bagaimana Mas Tirta konsen dengan masalah kemanusiaan. Iya. Karena menurutku. Ya masuk akal lah. Namanya dokter pasti. Iya. Jiwa kemanusiaan. Apalagi ini berkaitan sama pandemi kan. Iya. Tidak berkaitan sama kesehatan. Tapi soal politik. Mas Tirta itu. Menurut saya di sosial media itu cukup berpolitik. Karena begini. Menurutku dokter harus berpolitik Pak. Partner saya nih. Bukan. Kadang-kadang sekarang ya. Orang kalau misalkan. Tadi aku diundang kesini gak ada briefing politik loh. Lah emang kita gak pernah briefing orang. Oh WA. Kemarin aku katanya bahasnya. Kita gak pernah briefing orang. Iya. Saya WA. Bapak ini program WA kan. Justru aku tertariknya disitu Mas. Karena kan aku ini basicnya juga. Sarjana teknik kan. Katakanlah konteksnya itu insinyur. Duh mati lah deh. Enggak. Ini politik itu dalam artian. General. General. Bukan politik. Tidak membahas. Maksudnya punya influence. Iya. Bagaimana kita berpengaruh terhadap. Langsung 100 ppm. Mengejar. Mengejar. Tenang aja. Punya opini. Punya opini. Orang lain sepaket jangan opini itu. Membentuk opini. Itu kan politik. Begini. Kenapa saya bilang saya senang. Mas Tirta sebagai seorang yang basicnya. Dokter justru berpolitik. Karena. Banyak banget hal-hal besar dalam suatu bangsa. Itu dimulai oleh seorang dokter. Duh mati lah. Dokter Sutomo. Budi Otomo. Budi Otomo. Budi Otomo. Momen kita kebangkitan sebagai sebuah bangsa. 1908. 20 Mei 1908. Itu dokter. Iya kan. Pelopor Stovia. Iya pelopor Stovia. Terus Sun Yatsen. Yang bisa menghilangkan sebuah dinasti. Di sebuah negara yang selama berpuluh-puluh tahun. Dokter. Seorang dokter juga. Iya dong. Dinasti Chin. Dinasti Chin. Iya kan. Dinasti Chin. Dinasti Ming. Itu kan. Selama bertahun-tahun tinggal berganti gitu kan. Dia akhirnya bisa membuat. Apa namanya. Negara China yang ada sekarang. Terus siapa lagi dokter? Dokter. Siapa lagi ya? Che Guevara. Che Guevara dokter juga tuh. Sekarang aja udah. Awalnya kan seorang dokter. Dia merawat orang di Argentina. Kemudian dia melihat kayak. Kalau merawat-merawat satu dua orang aja. Bagaimana nih? Dia harus menghentikan penindasannya dong. Iya dong. Apa itu? Apa mental si dokter itu? Kamu memiliki dokter Tirta. Weh. Gak gitu weh. Kayaknya di masa sekarang ya. Enggak. Jadi. Kita kan punya platform. Iya. Ini ngomongnya harus hati-hati nih. Gak usah. Enggak. Karena terakhir kali aku ngomong kayak gini. Itu digoreng habis. Sampai. Jadi gini. Aku dulu. Hasil. Tapi kalau gini bangsa. Giliran Regen datang. Dia bilang. Weh. Kita gak usah banget politik ya. Tapi. Gak usah banget. Gak usah banget. Karena Regen komik segala macam. Sudah banyak. Ini dokter loh. Seorang dokter itu jarang. Saya tuh agak tidak suka ya. Sekarang dokter itu kayak. Harus melayani. Harus berbakti pada masyarakat. Masyarakat. Jangan dokter itu juga. Di masa lalu itu. Dokter itu yang menggerak. Penggerak jadi sebuah bangsa. Jadi awal mulanya gini. Kita main aman nih ngomongin. Aman banget. Aman banget ya. Gak apa-apa ya. Jadi aku ngelihatnya tuh kayak gini. Menteri itu kan sekarang perbankan. Iya. Budi Gunadi itu kan orang bang. Managerial ya dia. Terus banyak temen-temenku dokter itu. Pada komplain. Kenapa kok Menterinya perbankan. Sebelumnya Pak Terawan. Terus ada Bu Nila Muluk. Dan kakannya. Iya kan. Terus kalau kita lihat. DPR itu kan. Komisi Mewakili Kesehatan adalah. Komisi 9. Iya. Dan kita tahu nakes itu ada banyak. Omong-omongnya banyak nih. Jadi. Dari situ kita mikir. Banyak temen-temenku tuh. Sering komplain. Jadi. Orang pinter. Itu kalau ketemu. Itu ego-nya gak bisa ngalah. Maunya ngomong tapi gak mau denger. Itu udah jelas. Jadi orang pinter kalau dikumpulin. Satu forum. Sepuluh orang. Itu rata-rata akan sulit nurunin ego. Dan dia hanya mau pendekatnya didengar. Nah masalahnya. Di dalam. Kalau. Dokter tuh. Atau tenaga kesehatan lain. Kayak perawat. Ilmu kesehatan masyarakat. Pengen pendapatnya diwakilin. Berarti harus ada orang yang mewakilin dong. Iya. Faktanya mereka tuh sibuk. Berpraktek dan masing-masing. Hmm. Jadi akhirnya ada ketakutan kalau ngomong. Hal itu. Mereka berpengaruh pada karirnya. Jadi mereka mulai. Gak ngomong. Dan akhirnya ketika ada kebijakan yang tidak sesuai dengan. Mewakili kepentingan nakes yang semua ini. Mereka baru. Keluar. Baru bereaksi. Nah pada dasarnya adalah dan image dari masyarakat. Masyarakat itu menganggap dokter itu hanya mengurus pasien. Iya. Padahal fungsi dokter itu lebih banyak dari itu. Dokter yang mengurus pasien itu adalah fungsi terakhir dari dokter. Yaitu mencegah yang sakit jadi tambah buruk. Tapi fungsi utama dokter yang pertama adalah mencegah yang sehat jadi sakit. Sosialisasi, komunikasi. Dan sosialisasi komunikasi itu bisa jalan kalau kebijakan sudah benar. Iya. Nah akhirnya. Dan akhirnya kita punya platform ya. Aku ngomong aja soal hal itu. Awalnya aku ngomongnya vokal. Ngomongnya sangat vokal. Tapi kenapa kalau? Karena aku gak kuat dengan tekanan pressure dari beberapa. Aku nanonim. Gak kuat. Oh anonim. Akun anonim itu kan kita gak tahu kalau di medsos itu kan semua orang punya hak ngomong. Berapapun akunnya. Apalagi zaman sebelum Melon Mask. Jadi banjir notif. Kalau pendapat kita disetujui gak apa-apa. Tapi banjir notif dan isinya pendapatnya rata-rata kontra. Itu akhirnya aku mulai memilih belajar cara ngomong gimana diksinya itu bisa diterima. Atau kritik. Ya tapi kan aku gak bisa ngatur orang. Gak bisa ngatur orang. Itu aku. Dan ternyata kenapa aku berhenti? Karena itu hakku untuk ngomong. Terus orang bilang. Kamu rata-rata aku yang gak suka tuh gini. Itu kenapa alasan aku ngomong ya. Karena bagiku dokter juga berperan dalam mencegah yang sehat jadi sakit. Dengan cara kalau kita ikut konrestasi politik atau kita ngomong soal kebijakan. Tidak. Dan kejawab jawabannya. Selamat ya. Bagus. Bagus ya. Bagus. Tapi itu aku setuju banget. Nah tapi yang kedua. Aku gak sukanya adalah reaksi dari publiknya. Apanya? Reaksi dari publik. Reaksi dari publik. Nah inilah. Tapi kita gak bisa membantah karena itu salah satu negatif dampaknya dari Twitter. Media sosial. Era media sosial. Twitter kalau aku bilang. Kalau Instagram sama TikTok dia cuma bisa komen. Kalau Twitter tuh sama argumennya. Karena bisa replay dan repost. Kalau Instagram tuh hanya bisa di komen. Kalau TikTok stich. Jadi kita bisa ngirim opini sesuai mau kita. Nah masalahnya di Twitter itu komennya ada dua yang sering kubaca. Kau dokter fokus aja ngurus praktek. Gak usah ngurus politik. Ah sama aja. Sama. Sama kayak kau kan. Kau ngelak aja. Gak usah politik. Nah tapi mereka tuh lupa bahwa salah satu komponen. Ini aku belajar ya. Salah satu komponen dari seorang dokter tuh kita berperan dalam kebijakan. Dan kedua. Komponen kedua. Kamu bisa kritik doang. Gak bisa kasih solusi. Iya. Nah memang betul tugas kita tuh nguritik. Kau dipilih jadi pejabat. Legislatif dan eksekutif tuh kau yang mikir solusinya. Tugas kita tuh mikir. Tugas kita nguritik. Kenapa? Karena kau merasa bayar. Ya memang. Karena kau dibayar dari penghasilan negara. Ada penghasilan PNBP. Karena belajar kan. Pajak, non pajak, dan cuketan yang bengek itu loh. Nah kita tuh. Dengan kita tuh. Nasionalisme kita tuh terbukti dengan cara kita peduli sama kalian. Maka kita kasih kritik. Iya. Nah terus parah. Jangan kasih kritik. Kasih solusi. Nah dari situ. Sekolah lagi. Sekolah lagi di ITB. Dengan tujuan aku bisa membantu ngomongan itu. Jangan bisa kasih kritik. Kasih solusi. Sekolah lagi. Ambil? Sekolah lagi ambil manajerial. Aku balas. Aku buktikan. Kumlot. 396. 391. MMR? Enggak. Bukan MMR. Belar-belar MBA. Titis administrasi. Beda manajerial. Dengan tujuan. Aku lebih memahami sebagai manajerial. Dan bisa jadi. Bisa klub nih. Antara fungsional sama. Iya. Jadi bukan hanya kritik. Betul. Mau lu kasihin solusi. Tak buatin kritik. Tak buatin solusi. Oke. Ngomong lagi dia. Yaudah kalau gitu kamu join dong. Nah ini hampir saya mau tanyakan ini. Joinlah dalam. Partai. Partai atau apapun. Masalahnya ini yang aku langsung ngomong. Apakah berkomentar soal politik harus join dari partai. Masalahnya secara sistem di Indonesia tuh mengharuskan seperti itu. Jadi kalau di dalam dunia bisnisnya aku langsung ngomong ya. Agak teknikal. Barrier entry menjadi politisi di Indonesia itu sangat tinggi. Jadi cara masuknya tuh susah. Kayak contoh. Kamu dagang Starlink gampang loh. Itu namanya barrier entrynya loh. Barrier entry movie maker tuh susah. Apakah semua orang bisa jadi coherness. Gak mungkin gak. Berarti barrier entry. Step by step. Buat. Industri film tuh sulit. Nah sama kayak politisi. Barrier entrynya tuh susah. Kalaupun berhasil jadi politisi. Kaderisasinya berhasil. Dia harus kampanye. Berarti sudah susah. Mahal. Peluarin gue. Political cost berarti expensive. Iya. Nah. Kalau aku bergabung dalam mereka. Maka dengan kekuatan ku. Mau aku punya 60 toko susu Sengkerpun. Itu akan habis untuk membiayai kampanye ku. Bentar. Makanya pasti aku akan kerjasama dong. Dengan orang-orang yang punya uang. Kalau kita kerjasama dengan orang yang punya uang. Kompromi terjadi disitu. Nah itu. Itu yang terjadi. Makanya kalau aku gak bisa menyalahkan pendapat orang itu. Dulu aku satu pintu. Jadi dengan Twitter. Dulu aku satu pintu. Aku menganggap pendapatku paling benar. Tapi aku melihat pendapat orang lain. Wah berarti political cost mahal. Nah jadi satu-satunya cara. Kalau aku masuk. Jalur pantai. Oke bisa. Tapi aku akan. Sangat lama. Dan political cost nya cukup tinggi di kampanye. Dan memang betul. Kampanye Baliho itu. Mahal pak. Mahal. Nah akhirnya aku mau memilih jalur lewat praktisi. Ya. Soalnya kalau aku ngomong praktisi. Hanya di bidang dua. Bidang ini. Kesehatan dan. Industri kreatif. Itu kahlian ku. Maka aku akhirnya yaudah. Ngomong praktisi. Perpedidikan disitu. Tapi gini mas. Sorry sebelumnya. Tapi kan. Biaya mahal dan lain sebagainya itu kan. Mungkin karena. Yang dibutuhkan sama politisi. Ketika dia mengeluarkan biaya yang sedemikian banyak itu kan. Untuk mendongkar popularitasnya dia. Betul. Sebenarnya kan mas Tirta sudah. Sudah. Punya cukup banyak track record. Dan ini kan dibuktikan juga sama mas Komeng kan. Betul. Yang ibaratnya dia tidak punya. Baleho sama sekali dan tidak. Bahkan katanya tidak kampanye sama sekali. Tapi tiba-tiba. Suaranya masuk banyak banget gitu. Tapi dia DPD. Tapi dia DPD. Nah ini justru menjadi sebuah studi kasus yang menarik. Kok bisa? Karena beberapa orang mengatakan bahwa. Yaudah gak apa-apa. Kita mulai dari DPD dulu aja. Karena pada akhirnya. Solusi-solusi kita di daerah. Bisa kita suarakan lewat situ. Tapi DPD tidak punya fungsi legislatif setinggi DPR. Nah itu. Betul. Makanya dibilangnya mulai. Langkah awal. Enggak harus yang paling tinggi-tinggi. Kalau mulai langkah awal lebih baiknya DPRD. Tapi justru yang terjadi lah. Orang-orang yang di partai yang kalah bersaing secara politik. Mereka malah keluar dari partai calon DPD. Tapi dari DPD keluar masuk partai jarang. Contohnya solusi jarang. Kalau menurutku ini tergantung goals-nya masing-masing. Kalau goals-nya adalah memberikan solusi yang konkret di masyarakat. Menurutku setelah melihat apa yang terjadi kemarin. DPD masih masuk akal. Kalau solusinya adalah mencapai tataran tingkatan karir politik yang bagaimana-bagaimana. Memang masuk partai dan memulai dari DPRD sampai tingkatan DPR dan seterusnya. Itu yang memang akan jadi jalur yang kita tempuh. Iya itu satu-satunya cara. Tapi kalau Bapak misalnya kayak begitu ya dari sisi kesehatan ya. Seandainya kalau solusinya itu adalah menciptakan satu kelompok yang sebagai percontohan. Misal Bapak ambil struktural, masuk PNS ambil struktural dan lain-lain dari kepala dinas. Rumah sakit itu Bapak menjadikan percontohan. Gak mungkin. Bahwa ini lho, ini fungsi yang terjadi. Jadi ini realitanya. Jadi kalau sepintar apapun kita, kita tidak akan bisa melawan ombak besar itu sendirian Bung. Betul. Nah masalahnya kalau kita masuk ke dalam sebuah kantor yang ombaknya udah besar banget. Kita yang akan ikut sistem itu, mau sepokal apapun kita, sekritis apapun kita. Emang ombaknya sebesar itu dan seburuk itu? Besar. Dan seburuk itu? Pancing terus. Enggak, 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 enggak. Enggak, 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 enggak. Udah aku mikir dulu. Nah, saya suka nih. Partner! Bukan. Yang saya bingung adalah kenapa setiap kali kita duduk membicarakan hal-hal baik untuk masyarakat, kita itu selalu merasa ada setan besar yang akan menghalangi gitu. Bukan. Kalau ngomong tuh. Gimana ya? Saya itu optimis banget soalnya mas. Bentar, bentar, bentar. Ini kini cara jawabnya, ini sulit tuh. Kemarin gak gini, privega. Saya gak beritahu apa? Itu dari saya, Bapak. Ini kan belum kasih tau dia mau tanya apa saya kata. Saya tuh mau tanya, Ernest lo dari Liverpool. Bukan. Gak gitu. Kau tadi gak ada pasan Liverpool juga. Bentar, bentar. Karena menurutku mas, sambil sampaikan pikir jawabannya, menurutku dokter itu bisa memegang peranan penting untuk menyuarakan hal-hal begitu. Coba saya bingung contoh kasus ya. Pak, misalnya satu rumah sakit tingkat kabupaten. Terus kemudian disana itu banyak indikasi. Indikasi ya. Indikasi bahwa ini malpraktek. Karena apa yang dokter sampaikan atau diagnosisnya itu salah. Dengan tindakan kan. Nah, kenapa dokter bisa salah diagnosis misalnya? Karena... Alatnya gak ada. Tidak ada alatnya misalnya. Jadi dokter itu semi-semi dukun lah di sebuah rumah sakit itu malah semi-dukun. Ya karena gak ada alatnya. Analisa aja nih gitu. Sementara dia butuh alat penunjang gitu kan. Nah kenapa alatnya gak ada? Karena pengadaannya. Ya betul. Karena gak ada. Nah kenapa pengadaannya gak ada? Ya gak menjadi prioritas sih kepala rumah sakitnya. Nah itu gimana? Kalau seandainya bapak jadi kepala rumah sakit. Artinya pengadaannya, prioritasnya jelas. Pengadaannya jelas. Dokter-dokternya hidup juga dengan jelas bahwa, Oh ini tindakannya ini. Karena alat mengatakan ini gitu. Gini. Gimana? Ini ada jawabannya Uta. Jawaban pertanyaan kalian itu selaras. Nih. Kamu bisa bangun rumah sendiri? Bisa. Kamu bisa desain. Kamu bisa desain sendiri dong? Bisa. Bangun rumah sendiri bisa. Kamu bayar arsitek sendiri? Bisa. Bisa kan? Bayar arsitek, desain, cewa teknisi, Kamu beli bangunan sendiri. Bisa. Tapi tanda-tanda. Kamu kalau realitinya, Bangun rumah sendiri. Oke. Bangun rumah. Jadi teknikal denotasinya itu beneran bukan porotasi. Kamu membangun rumah, beli batu sendiri. Terus kamu akan masang podasi. Ngemen. Ngemen. Sendiri bisa? Gak bisa. Susah ditutupkan kan? Faktanya, Ini di dunia kesehatan. Yang fokal satu orang. Yang lainnya gak mau gerak. Terus gimana? Nah. Emang ID serikat pekerja? Bukan. Bukan. ID itu organisasi. Organisasi profesi. Betul ya? Apakah ID serikat pekerja? Yang kayak serikat buruh gitu? Bukan. Ya udah. Ya berarti kan kalaupun ada dua dokter vokal, ada tiga dokter vokal yang peduli sama sistem. Tapi kalau yang lain cari aman, sulit. Contoh kita soal bullying PPDS. Berarti soal bullying PPDS. Harusnya semua mahasiswa spesies PPDS itu dokter spesialis. Harusnya semua dokter spesialis tau dong. Karena gak mungkin yang mengalami satu orang. Bener. Bener. Tapi itu juga kan rahasia umum di lingkungan kita. Iya. Tapi kenapa kok pada membantah? Kenapa yang ngomong cuma nempat? Kenapa aku bisa ngomong? Karena aku kan dari situ. Iya. Karena mereka ini kan hasil didikannya. Secara gak langsung kalau mereka mengaku itu ada. Berarti mereka bentuk hasil dari. Atau mereka pun pernah melakukannya. Betul. Betul. Itu. Nah tapi kan nyatanya soal bullying ini. Ya soal itu ya. Bener. 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 Saya itu orang luar. Ya. Tapi saya pernah lihat langsung. Gimana? Maasalah! Saya pernah lihat langsung. Gimana nih? Saya pernah lihat langsung. Saya lagi meetings sama dia. Saya pernah lihat langsung bagaimana. Sini terima kasih tau ya. Maaf teman-teman. Saya gak sengaja. Saya gak sengaja. Kita ini beda banget. Tapi cara treatmentnya kita di lapangan beda banget. Saya ini orang teknik ya. Kita teknik itu ketika kita awal masuk, kita di drill sekeras semungkin mas. Oke di drill. Di drill sekeras mungkin. Kita dihajar gitu. Bagaimana caranya kita turun lapangan. Salah push up, apa segala macam Diomelin, diteriakin Ketika di satu tahun pertama Tapi setelah itu Saya tidak tahu Anak teknik Semuanya itu pasti sangat-sangat support Satu sama lain Oke, benar Sangat support Apalagi kalau kita mau masuk ke tataran ahli yang tadi Kita itu dibantu secara teknis Pengetahuan dan sebagainya Itu itu disiplinnya anak teknik Saya kemarin jadi ke dokteran Ini orang mau jadi ale Mau jadi ale Ya ampun, pergi beli makan Parkir mobil, salah kasih turun Sampai jam 3 Maaf, maaf ya Kalau lihat langsung Lihat langsung Jadi kita keluar lagi duduk Jam 3 subuh Ada seorang yang ale Harus pindah mobil Saya, mah mau kemana? Udah keringat mas Udah keringat Yang basah gitu Eh, sore saya tidak bisa ngobrol sama kalian Eh, iya tidak apa-apa Saya harus pindahin mobil dulu Saya bilang Ma, itu Iya, dia mau jadi ale Kalau mau jadi ale itu begitu Kalau mau jadi ale begitu Kalau mau jadi ale Sudah turun nih Saya lihat, saya lihat langsung Gak kasih kunci Eh, itu aku lupa deh Terus ambil dulu Siap Tau Lari Sampai kita beli Ini makan, dia gak sempat makan Iya, dia gak sempat makan Itu temankan Gak sempat makan Gak sempat makan Gak sempat makan Saya tidak sengaja Gak sempat makan Gak sempat makan Saya mau hotel Saya tuh excited sekali Ini teman sekontrakan saya loh Di Jogja ini Contra dia kan? Iya Teman sekontrakan saya Dia yang ajar saya stand up Iya, iya Jadi kaget lah Saya ketemu dia di situ Nah, yang bisa ngubah itu Tiba-tiba bapak karirnya Saya, ya Allah Itu maksudnya bagaimana Dari makanya Betapa dia sengsara Gitu Yang bisa ngubah itu kan Harusnya berarti Masing-masing kepalanya kan Kalau kepala-kepalanya ini Niat ngawasi dengan baik Budaya itu akan hilang kan Harusnya sih Ui hilang Tapi kan faktanya Tidak semua kampus Sekompak Ui kan Ui itu yang paling vokal Di Twitter Aku tuh teman-teman dokter Dari Ui Itu paling vokal Aku hafal semua Dan rata-rata mereka Siarin di Ui Gak ada betul Tapi gak semua kampus Kayak Ui Nah, jadi kan Itu contoh Contoh baru Satu dari sekian banyak Berarti bullying Di masyarakat spesialis Itu ada Cuman yang kompak Untuk menghilangkan itu Soal definisi bullyingnya Sudah beda Jadi, akhirnya Dari situ kan Kita harus tahu Dari satu urusan Soal bullying Dan Itu aja kan Narasinya gak kompak Dokter tuh gak kompak Belum kompak lah Apalagi Kalau kita mengkritisi Mengenai berbagai macam Kebijakan Yang lebih tinggi lah Makanya aku tuh Selalu ngomong Kepada teman-teman Masyarakat Dokter itu gak ngurusin Pasien tok Kan selalu komentar Di tiktok itu Kalau di twitter itu Jarang ada yang tanya Dokter kita masih praktek Nah, ini beda karakternya Di twitter itu Jarang pernah Jarang banget Ada yang tanya Dokter kita masih praktek Gak ada Karena dia lebih peduli Kepada ilmu Dan provasi Mereka tuh pedulinya Oh, emang ini dokter Dia ilmu Dia kayak kritis Nah, di tiktok Ini jujur di tiktok Sama di instagram Masih yang tanya Emang kamu masih praktek Kalau gak praktek Bukan dokter dong Nah Aspek asul Aspek asul Berarti oke Aspek anjir ya Kenapa Kenapa Jengkel Kau bayangin Kau sudah lulus Sudah disumpah Itu 2R Nah, kalau praktek Tambah lagi Namanya STR Sama SIP Praktek Surat tanda registrasi Sama SIP Makanya masih SKG Karena saya Sumpah itu gak boleh Tapi dia tetap aja Sajaran Gak boleh Sumpah-sumpah sembarangan Sama Sumpah Makanya saya masih SKG Disuruh Kamu sumpah dulu Tidak boleh Sumpah-sumpah Tadi gak boleh Sumpah Sumpah Tapi itu kan bukan Sumpah sembarangan Berarti sumpahnya Sumpahnya sembarangan Menurutmu Tadi kamu bilang Tidak boleh Sumpah sembarangan Berarti sumpahnya sembarangan Tidak 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 bisa Tidak bisa Sumpah Tidak boleh Tidak ada politisnya hari ini. Karena itu kesadaran berbangsa itu menjadi fondasi semuanya. Dan itu dipikirkan adalah hikmatnya seorang dokter. Kita itu harus jadi sebuah bangsa. Ya, makanya cara membangun kesadarannya kan? Adalah dengan subsidi fakultas kedokteran. Enggak, enggak. Itu bisa terjadi kalau kebijakannya sesuai. Mbak, kebijakan. Kepijakannya sesuai? Saya tanya, Mas. Di kedokteran itu, mahasiswa-mahasiswanya itu, Satu, berpolitik kah atau tidak? Dua, ada enggak sih kayak misalnya kami di kampus gitu? Kita boleh berafiliasi misalnya dengan himpunan mahasiswa ini. Oh, boleh. Boleh. Ada dokter yang ikut kami? Ada. Ada banyak. Misalnya ada. Aku dulu senat malahan. Aku senat aku. Aku tuh aktif. Temanku BEM. BEM UNIF. Berapa orang dari sekelas? Nah, itu yang ditanya. Adakah dokter yang seperti itu? Ada. Ada, tapi sedikit. Rata-rata mereka... Karena jadwal yang... Ini mau ke mana lagi gitu loh. Kecualinya memang kayak... Mereka tuh hanya peduli akademik. Kecualinya yang kayak malas gitu kan. Yang malas gitu. Yang dianggapnya jasmennya tuh kayak gitu. Jadi, image siap dokter itu adalah kutub buku, belajar, pulang, Dapat nilai bagus, jadi dokternya spesiaris. Jadi kayak dicetak. Masal gitu loh. Dan itu sudah bertahun-tahun. Sudah dicetak masal. Maaf, boleh nggak saya sebut itu pengkerdilan? Menurutku ya? Ya, setuju. Karena memang kecerdasannya dokter-dokter ini... Ini dari... Saya satu kelas ya. Itu 144 orang. Ya, atau 350. Eh, sorry. 114 orang. 114 orang itu cuma dua yang ikut... Organisasi luar. HMI IMM. Sisanya mungkin sekitar 30-40 yang ikut... Organisasi Intra. Yang Himakagi, Impulan Masiswa Kedokteran Kingi yang... Ya, dokteran-dokter lah gitu. Ya udah. Sisanya tiga. Tidak ada. Ya, dan kalaupun kita di dalam blog itu, di dalam pendidikan kedokteran itu... Ada yang dibagian kayak ilmu kesehatan masyarakat. Itu sesuatu yang pasti dianggapnya membosankan bagi mahasiswa. Jadi memang dididik dari S1-nya aja itu jarang ada ilmu hal ini. Bahwa bersuara itu kayak hal yang tabu. Apalagi mengkritik senior. Oh ini kan baru bullying. Ada lagi yang lebih kritis. Sudah dipancing kan? Tapi main aman ini. Kalau bullying itu kan tahap spesialisnya. Mengkritisi senior. Main aman tapi kasih tau dulu. Tapi kan klarifikasi ini bener bisa ditanya. Mengkritisi senior. Mengkritisi orang yang lulus duluan. Padahal dia tidak lebih pintar dari kita. Itu adalah hal yang cukup tabu kalau di dokter. Misal, kau angkatan 96 misal. Bukan maksudnya. Saya 95 mas. Maaf. Orang kelahiran 95. Enggak. 2003. 2003. Dia dekatan 2003. Saya dekatan 2003. Anggap aja. Berarti kan senior kan. Terus kau tiba-tiba berpendapat salah. Kita tidak bisa mengkritikal. Sulit. Saya sabar mas. Sulit. Ini baru soal bersuaranya loh. Nah contoh kalau tidak. Kemarin kejadian bullyingnya kan di rumah sakit. Ini kemenkes ya. Rumah sakit vertikal. Coba aja. Ada tidak satu pegawai kemenkes yang ada yang ngomong? Tidak ada. Sulit. Makanya akhirnya ada enaknya. Oh enak ya. Jadi kadang bergerak di luar sistem itu lebih fleksibel. Jadi untuk menjadi politisi kamu harus terjebak kaderisasi partai. Betul ya? Kalau saya terhadap orang-orang yang begitu kayak masuk dong itu. Saya cuma bilang nggak ada satu perubahan yang setahu saya itu terjadi justru dari dalam. Dari luar. Semua perubahan di dunia ini itu terjadi dari dorongan dari luar. Nah akhirnya memutuskan untuk ternyata di luar sistem ini membuat aku tidak terikat dengan kerjaan itu. Dan akhirnya aku menjadi lumayan. Tapi ngomongnya memang harus wise. Jadi belajar politiknya dari organisasi. Betul. Dari organisasi. Membangun kesadaran politik itu adalah dari teman-teman organisasi, senat, komunitas di luar kedokteran itu sendiri. Karena nggak bisa. Karena nggak bisa kalau kita ngomong dari sistem di dalam itu akan sangat-sangat sulit. Itu yang menjadi realitanya dan betul. Dan sampai kapanpun nanti akan sulit kita mencetak dokter yang ada di DPR. Kan DPR itu ada perwakilannya kalau komisi 9. 10 olahraga ya? 10 pemuda. Iya pemuda dan olahraga. Pemuda dan olahraga. Kalau 1 kan pendidikan kalau nggak salah. Enggak. 1 olahraga. 10 yang pendidikannya. 7 pendidikan. 9 ini yang menurutku sakral untuk kesehatan. Nah akhirnya kita senang keluar-keluar di dalam doang. Tapi jarang kita mau ikut beneran gitu. Untuk beneran. Oke kalau mau silahkan berpolitik. Ada beberapa. Dokter Bambang Astor. Itu kalau nggak salah dari Watas. Terus temanku Giovanni Van Empel sekarang di kebijakan. Dia kuliah di kebijakan kesehatan di AUSI. Nah itu contoh-contoh yang harus kita repeat. Bahwa melayani pasien itu bukan berarti secara harafiah. Kita hanya menyembuhkan. Tapi juga kita bisa dari kebijakan. Jadi memang dibutuhkan. Cuma bedanya aku dulu sama yang sekarang. Dulu itu kenceng banget. Dan tahunya aku paling benar. Kalau sekarang lebih terarah. Lebih tahu. Taukah membuka dengan pertembuhan manusia. Jadi nggak semua orang harus direspan. Itu loh di medsos. Jadi dulu itu aku semua. Itu akun Mama Gansop. Kan nggak usah direspan. Itu memang anjing aja. Tapi aku ngiranya tuh kau. Ngapain aku. Ngapain saya lihat. Itu ada Fufu Fafa. Bukan. Itu ada Fufu Fafa. Siapa tau kamu juga punya fake konobinya ngerosting orang. Saya hanya baru tanya kaskus ganda tadi loh. Oh iya betul. Saya tidak nyambung. Apa? Apa Fufu Fafa kenapa? Saya juga tidak tahu. Fufu Fafa itu karena aku di kaskus. Cek aja. Saya punya. Saya punya. Sudah lama. Dulu follow-followan sama ini di kaskus. Eh nggak. Oh nggak. Saya beda itu. Beda forum. Oh beda forum. Saya forumnya sepatu semua. Itu kenapa rame? Nggak tahu. Apa? Kenapa kau mancing saya? Apa yang terpancang saya udah bilang nggak tahu. Apa yang nggak tahu? Apa-apa. Tapi kita balik lagi kepada profesi dokter ini ya. Maksudnya saya tuh senang kenapa dokter Tirita itu banyak bersuara. Karena ini bagian dari penghormatannya saya kepada dokter ya. Kepada. Maksudnya apa lagi nih? Enggak. Ini pribadi. Pengakuan pribadinya saya bahwa. Betapa bagi saya tuh profil seorang dokter itu tidak sederhana gitu. Makanya saya mungkin di masa yang akan datang kita butuh lebih banyak dokter yang menyampaikan hal-hal baik gitu. Karena kita saja tuh kecil. Orang yang mau cita-cita jadi dokter ya. Itu harus mengukur diri. Harus sadar diri. Apakah saya sepintar itu untuk punya cita-cita jadi dokter. Iya kan? Kita tuh kalau misalnya di pelajaran. Saya minder satu tahun. Bisa tuh kayaknya kita kayaknya. Ditanya cita-cita. Mungkin-mungkin kita kalau mau menyebut dokter itu. Tapi untuk saya tidak sampai spesialis ya. Ada buli-buli saya pukul dalam rumah sakit. Sama. Saya juga. Bapak kan mau masuk? Mau ambil yang... Enggak. Enggak jadi? Enggak jadi. Akhirnya masuk di sport science. Jadi aku lebih senang hitung-hitungan paling normal. Sport science jadinya? Sport science. Itu mungkin bedanya kedokteran dengan teknik ya. Teknik itu banyak sekali baku-pukul sih. Ini udah junior ya. Tapi kan setelah baku-pukul selesai. Sampai baku-pukul. Bukan dan pukul. Baku-pukul. Sampai baku-pukul selesai. Sampai baku-pukul selesai. Sampai baku-pukul selesai. Tidak ada ini. Tidak ada apa namanya. Tidak ada senioritas yang bagaimanapun. Dekat. Kita tetap remote seniornya kita. Tetapi juga pada satu sisi juga kita tahu bahwa. Kita harus... Dekat gitu ya. Dekat gitu ya. Saya kaget mas. Tapi itu bener. Itu hal yang wajar. Bukan di sini kan. Satu kaget. Dua ibar. Itu hal yang wajar. Itu hal yang sangat wajar. Semangat ya teman-teman yang sedang berproses seperti itu. Dan karena jam kerja di dokter, dunia dokter pun itu tinggi Pak. 100 jam per minggu. Dan itu bukan hanya di Indonesia. Kan bingung kan. Indonesia itu ketidak kekurangan dokter. Betul secara harafiah numbering ya. Tapi mereka itu ngumpul di Jawa doang. Nah kenapa mereka ngumpul di Jawa? Karena benar kata Mahmat. Karena di rumah sakit daerah 3T terpencil dari soror terluar. Itu fasilitasi dan berimbang. Nah secara teoretis nih. Secara teoretis berarti dokter boleh dong musuh. Harusnya APBN itu dianggarkan untuk dua kementerian. Satu ke pendidikan, satu kesehatan. Harusnya memang? Iya. Karena akan kelihatan mencetak SDM. Tapi tau jawaban di Twitter pas aku ngomong itu apa? Aku ngomong itu. Di bulan Oktober aku bilang, Harusnya dari ketiga capres salah satunya adalah mencetak human capital yang bagus. Yaitu memprioritaskan kesehatan dan pendidikan. Jawabannya apa? Itu kelamaan Mas. Kelamaan Mas. Kita mending fokuskan ke jangka pendek. Apa? Jangka pendek menurut mereka apa? Ya bagi mereka jangka pendek itu infrastruktur. Itu jangka pendek. Itu akhirnya beda pendapat. Ya kan bisa infrastrukturnya tapi infrastruktur kesehatan. Ya betul. Itu infrastruktur kesehatan tapi alokasi damanya jadi kementerian kesehatan. Ini uniknya Twitter tuh pas ngomong itu. Pendidikan SDM itu bagi beberapa orang adalah jangka panjang yang bagi mereka tidak penting-penting amat. Itu yang beneran netizen tau loh. Mereka tuh lebih seneng hal gratis sebenernya. Hal gratis aku nggak mau gitu. Pas aku sharing mengenai pendidikan terus kesehatan. Mereka tuh pedulinya memang gratisan. Memang faktanya kayak gitu. Hibah. Lebih.. Ya hibah. Kalaupun dapat alat untuk apa CityScan? Alat hibah. Alat hibah. Padahal misalkan dari puskesmas nih. Dari puskesmas abang sampai Merauke. Kader posyandu itu kan hal yang paling bagus di Indonesia. Tapi insentifnya tuh dikit. Kader posyandu itu insentifnya dikit. Padahal dia tuh yang paling penting untuk mengedukasi kesehatan ibu dan anak. Dan vaksinasi imunisasi di anak kecil sampai tingkat RT dan RW. Coba itu ditingkatkan insentifnya. Kelar gitu semua kematian ibu dan anak bisa ditekan dengan baik. Dari RT masing-masing. Ya terus yang kedua. Pendidikan. Guru itu di Indonesia gajinya belum setara. Ya kan? Belum setara. Jadi akhirnya kalau orang mau pinter, dia akan bekerja di swasta. Guru-guru yang pinter yang akan mau di gaji gede akan bekerja di swasta. Nah kalau yang nggak mampu gimana? Bidik misi semua. Nah ini yang jadi masalah kan? Makanya kan ketika usul bahwa anggaran pendidikan kesehatan harus gede, yang jadi berbenturan. Ini mau dipotong malah dok. Dipotong dimana? 20% tolong dilihat lagi. Nah yang repot kan? Terus pas cetak SDM, ide mereka tambah gila lagi. Makan gratis? Bukan. Dokter asing. Ya. Dokter asing itu adalah solusi instan untuk menambah kekurangan SDM. Bener. Secara harafiah, dokter asing itu bener untuk menambah secara angka ya. Tapi kan anggaranya itu bisa digunakan untuk fasilitasnya dulu. Dokter asing misalkan dari Rusia. Terus ke daerah yang alatnya nggak lengkap. Bingung. Jadi dukun. Jadi dukun. Sumpah. Kita pernah berdebat di rumah nangka ya. Kok tidak usah tunduk-tunduk saya jadi dukun? Bukan. Bukan anda jadi dukun. Kita pernah bahas masalah ini. Waktu ada soal undang-undang kan? Undang-undang kesehatan yang baru. Oh iya. Ya kan? Kita berbeda pendapat tuh. Saya bilang, ya memang susah ada pasal kayak begitu. Orang di sana itu dokter jadi dukun. Betul. Kalau dia salah, siapa yang mau backup? Betul. Betul. Itu bener banget. Jadi kalau fasilitasnya nggak merata, ya dia akan ke Jawa terus. Itu yang menurutku harus ditekankan. Jadi yang harusnya diperbaiki itu adalah fasilitas dulu. Fasilitas pendidikan di... Tapi katanya rumah sakitnya harus kelas. Oh misalnya kayak, Kenapa nggak ada alat misal ya? Misal apa namanya ya? Untuk cek ginjal lah misalnya. Kenapa nggak ada alat itu? Oh iya, soalnya rumah sakitnya masih kelas 3. Tidak. Minimal itu puskesmasnya. Puskesmas bagus itu, Pak Giko masih bilang. Sumpah kalibrasi alat 5 tahun. Oh iya benar. Puskesmas bagus itu pasir koja. Itu keren. Jadi ada semua. Tiga lantai, Bro. Dua lantai atau tiga lantai dapat AC dan kawan. Tapi kan tidak semua puskesmas itu sebagus itu. Dan katanya anggaran kesehatan itu juga terkait dengan anggaran daerah. Penyerapan anggaran daerah, PAD. Nah makanya kan dari sini lah kita harus tau prioritasnya negara itu mau kemana. Ya kalau saya tuh kesimpulannya adalah. Mereka itu membeli satu alat dengan harga 1,5 M misalnya. Itu tidak efektif untuk proyek-proyek dan CV-CV. Oh bukan aku yang bongol. Gimana dong? Eh bongol. Gimana dong? Ini bongol. Ini bongol. Jadi 150 juta. Ada 10 proyek. Ini balik lagi. Ini balik lagi. Balik lagi ke political will-nya orang-orang. Makanya puncak dari semua obrolan kita ini adalah kebijakan yang bagus. Dan kebijakan yang bagus menurutku memang tidak mau harus di... Kan jangan dicokoknya makanya? Enggak. Harus di... Betul. Gak masalah dalam luar. Tapi paling enggak. Ketika menyusun atau memutuskan satu kebijakan itu diobrolin dulu. Bukan ujung-ujung. Saya adalah pemimpin. Saya adalah kepala rumah sakit. Saya yang memutuskan pengadaan ini. Gitu. Bukan ditanya kepada kayak masyarakat. Akademisi. Ya. Maksudnya tanya ke Ahni dulu. Kita gimana nih? Butuh apa nih? Kalau yang penting itu... Ada gitu. Seperti pembuatan undang-undang. Tanya dulu pendapat publik. Tanya dulu ini. Iya makanya gue bilang kan. Benar gak? Puncaknya ini adalah kebijakan. Kebijakannya ini diurusi sama orang-orang yang mungkin tidak paham situasinya seperti apa. Makanya kita tunggu aja. Mas Tirta jadi pemimpin kami. Kami siap mendukung dokter Tirta untuk menjadi gubernur. Eh gubernur apa? Wali kota Sleman. Weh bukan itu kalau kita jadi buka. Wali kota Solo. Gak. Wali kota mana pun. Walik kota Solo ya Allah. Walik kota Solo. Oh? Bapak orang mana? Karangkatnya nggak? Bupati. Bapak-bupati. Gubernur. Dimanapun, dimanapun, Mas Tirta, Dr. Tirta mau disitu kita akan dukung dia sebagai pemimpin masa depan Kita dukung, dengan semangat Bunga Sutomo, Dr. Sutomo, dengarkan kami, Dr. Tirta Dr. Tirta akan menjadi penerus, pelandut, Dr. Tirta, kebangkitan bangsa ini Yang kebangkitan bangsa Wakil Raja, dia, kukulnya dia Dia Raja Mas, karya Raja Terima kasih, Dr. Tirta Terima kasih, Dr. Tirta Saya tidak berniat untuk membahas seriusnya, tapi ternyata menarik Ternyata dia, saya kan sudah berpengaruh Sumpah Tadi di awal ada bilang, kita bercanda, ini lucu Ini gak bercanda Ini serius santai banget Ini gak bercanda Ini gak bercanda Santai banget, santai banget Santai banget Eh, Liverpool gimana nih? Sudah selesai dulu Sudah telah 1 jam 14 menit Jangan lupa Jangan lupa juga teman-teman yang mau cuci sepatu di semua daerah Ada di 20 kota Sus Sus and Care Ini namanya juga gak tau Bukan Sus atau Sus 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 and Care Ada di 60 Kalau yang di Depok bisa di Sus and Care Depok Cari aja S-A-O-E-S S-A-O-E-S Informasi-informasi kesehatan juga bisa follow tiktoknya Dr. Tirta ya Tirta A Tirta A Tirta A Sus and Care Pokoknya dicara aja deh, kalau dicara-cara di Bapak Persari Bukan, Bapak Persari udah pindah Gara-gara kejadian itu Gak mau lagi untuk cuci sepatu kami Wih